Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Teman-teman, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Sagittarius Halo Sagittarius, selamat datang di channelku Energi percintaan Sagittarius, Juni Minggu Kedua Di sini sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan bahwa kita Dalam bacaan umum Energi yang terjadi bisa saja vice versa Bisa saja maju mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Sagittarius Karena pengambilan energi secara kolektif Jadi Sagittarius bijak dalam menyikapi bacaan umum Saya berharap ada energi kamu di sini Sehingga ini jadi video yang membantu Sagittarius Ini mejanya kecil ya Tetapi mudah-mudahan muat Untuk kartu-kartu yang saya buka Karena saya sedang tidak di rumah ya teman-teman Saya sedang dalam perjalanan Sebab itu mengapa saya sudah dua hari mungkin ya Tidak posting video reading Itu saya lihat DM di IG saya juga Belum sempat saya respon karena saya sedang sibuk Sagittarius Dan nanti percintaan Cinta segitiga ya Cruz Ini energinya Saya bilang ini masalah Oke Kartu Cruz Di sini Gambarkan masalah ya Ini juga tentang Spiritual Yang di sini Kita semua harus lulus dalam ujian Kita semua harus lulus dalam Apa ya Tantangan-tantangan kehidupan ini Masalah ya Dalam kehidupan ini Akan selalu banyak tantangan Yang kita katakan sebagai masalah Atau kita akan mengatakannya sebagai Ujian Ya Yang di sini nanti Karena masalah Karena salah dan karena masalah Ini akan ada Apa ya Pertumbuhan jiwa di sini Yang terbangun Yang terbangkitkan Ya Ini tentang agama kartu ini Ya Selain menggambarkan masalah Kartu ini juga menggambarkan Tentang agama Agama apapun kita di sini Ya Ini tentangnya Yang seperti saya katakan Kita buka dulu Sembilan kartu Untuk Sagittarius Ya Ada gambaran Kebangkitan spiritual di sini Karena masalah Karena salah dan masalah Di sini Ya Jadi karena apa Ada masalah Karena kita berbuat salah Ya Masalah itu datang Karena kesalahan kita Biasanya Lalu kita katakan Tuhan memberi ujian Oke Sagitarius Sagitarius Ini kalau lihat gambarannya Sama sekali Dengan kartunya Tadi kalau tidak salah Gemini Ya Kalau tidak salah Di sini ada kartu Kartunya si Gemini Mirip sekali dengan ini Wah Wah Ayo kita Kita coba Coba bacakan Sagitarius Intinya Melihat kartu-kartu ini Energi kamu di Juni Minggu kedua Ini Ada banyak masalah Di sini Ya Apapun di situ masalahnya Ya Ini cinta segitiga Pasti ada Masalah Ya Karena apa Karena salah Cinta segitiga itu Suatu hal yang salah Ya Sebenarnya tidak ada yang salah Dalam cinta Cinta tidak pernah salah Ya Apa yang membuat salah di sini Karena aturan Oke Kita hidup Di dalam bumi Yang di sini ada aturan-aturannya Ya Di sini Cinta segitiga Artinya kamu melanggar aturan Ya Itu namanya salah Salah dan akhirnya Mendatangkan masalah Namun di sini Setiap masalah Ternyata ada Pembelajaran Dan pendewasaan Di sana Oke Mengerti ya Jadi kita tidak boleh Langsung ponis Orang-orang yang menurut kita salah Ya Karena apa Karena ternyata Ada Pembelajaran Dan pendewasaan Dari Setiap salah Yang dibuat Oleh manusia Ya Ternyata manusia Belajar Menjadi benar Itu karena Dari salah ini Baru mereka mengerti benar Oke Terserah Apa yang terjadi di sini Ini cinta segitiga Saya tidak pernah memponis Cinta segitiga itu salah Atau seperti apa Nung ya Di sini Ayo kita bacakan kartu Keadaan Cinta Yang di sini Energinya Energi cinta Segitiga Banyak masalah Saya lihat di sini Ada banyak masalah Namun Sagittarius Di sini kamu Ini gambaran Dok ini setia Setia itu Diam Menunggu Walaupun di sini Banyak masalahnya Ya Ini kamu Kondisinya Ya Ini dia ya Karena kamu setia Dalam masalah ini Kamu setia Walaupun ini hubungan yang di sini Menyakiti kamu Hubungan yang di sini Saya katakan Apa ya Banyak masalah di sini Apapun masalahnya Tantangannya Tetapi kamu di sini Gambarannya setia Setia ini artinya Tidak bersembunyi Dari masalah di sini Kamu siap menghadapi ini Kamu rela melewati ini Ya Di dalam hubungan ini Hubungannya rahasia Sehingga saya bisa melihat Kamu mendapatkan Seperti yang saya katakan tadi ya Pembelajaran Pemahaman Atas Ini ya Dari suatu hal yang di sini Katanya Salah dan masalah Oke Jadi katanya di sini ada salah Sehingga menyebabkan masalah Namun karena masalah di sini Ini gambarannya Suatu hal yang kamu dapatkan Kamu mendapatkan Pembelajaran Pembelajaran yang di sini Kunci dan buku Ini pembelajaran yang Ada suatu hal yang kamu pahami di sini Ya Ada suatu hal Pengalaman kehidupan Yang kamu pelajari di sini Yang di sini juga Karena memahami Di sini Spiritualmu juga Akhirnya Batin kamu Jiwa kamu Akhirnya Mengalami peningkatan Atau Apa ya di sini Gambarkan Ya semakin kuat Semakin kokoh Seperti itu Ya Jadi Kita mungkin Tidak bisa Memponis orang-orang Yang salah Kita tidak tahu Bagaimana mereka besok Oke Mungkin hari ini dia salah Besoknya belum tahu Jadi intinya Dalam hubungan ini Saya melihat ini ada Cerita hubungan karma Ya Hubungan masa lalu yang terulang Intinya di sini ada Cerita past life Oke Sebab itulah ini hubungannya Membangunkan Jiwa Membangunkan Spiritual kamu Ya Ini juga ada buku di sini Hubungan yang memberikan Pelajaran Hubungan yang Di masa sekarang Kembali terulang Oke Ada gambaran LDR Sebagian kamu di sini LDR Saya lihat Jadi ini hubungan Masa lalu Yang mendatangkan Pelajaran Dan kebangkitan Spiritual kamu Kamu menjadi semakin Kokoh Kamu menjadi semakin Kuat di sini Ya Kamu berhasil Membawa Apa ini namanya Jiwamu menjadi Bebas Saya lihat Ya Kamu berhasil Membuat jiwa kamu Menjadi bebas Ini bagus Ya Walaupun di sini Katanya Masalah Salah Karena masalah Namun di sini Ada hal yang Positif Yang bisa kita pandang Ya Jadi seperti saya Selalu katakan Teman-teman Setiap hal Adalah baik Ya Namun kita Tidak semua Dari kita Yang bisa melihat Kebaikan-kebaikan itu Kita bisanya Melihat Apa ya Kalau kita mengatakan Gift atau kado Itu dia harus Terbungkus Berbungkus Kertas indah Kertas berwarna Ada pitanya Ya Namun kita Tidak pernah Menyadari Ada juga Ternyata Kado yang dibungkus Kertas hitam Seperti ini Masalah Ya Itu juga Suatu hal yang baik Itu juga Suatu gift Dari Tuhan Yang ternyata Di situ ada Rencana Tuhan Untuk menempa Memberi pelajaran Untuk kita Oke Ya Di Sagittarius Is ok Hubungan Yang disini Masalahnya Saya melihat Ini masalahnya Sebagian dari kamu LDR Masalah jarak Ya Sehingga ya Kalian saling rindu Karena ini apa Hubungan segitiga Ya Tidak mampu merengkuh Tidak mampu Berekspresi secara Terang-terangan Harus disembunyikan Oke Masalahnya disini Adalah tentang Kebebasan Ya Tidak bisa bebas Seperti pasangan Pada umumnya Lihatlah Tadi Sagittarius Digambarkan sebagai Pria disini Namun Bisa pesper Saya Ini wanitanya Sudah turun Pohon Pohon Keluar lagi Tadi di kartu pria Ada pohon Di kartu wanita Juga ada pohonnya Koneksi masa lalu Seperti saya katakan Ada hubungan Passive disini Yang terulang Sagittarius Ini perasaan Pasanganmu Pasangan segitiga Kamu disini Yang digambarkan Seorang wanita Namun bisa Faspersa Karena kita dalam Bacaan umum Oke Kalau tentang Perasaan dia Wah Dia punya perasaan Yang sangat Dalam Kepada kamu Sangat dalam Sama kamu juga Disini Perasaan yang deep Sekali Dalam Sekali Karena saya Melihat ikatan Hubungan masa lalu Disini Mungkin saat ini Dia sedang terluka Entah apa masalah Kamu dan dia disini Sesuaikan dengan Kondisimu Ada banyak Masalah Yang disini Kalau saya Menjabarkannya Ya Jadi intinya Bahasa umumnya Masalah Oke Mungkin dia sedang terluka Ini ada gambaran Ini ya Ada gambar sabit Disini Ini gambar Suatu hal yang terputus Terluka Oke Sepertinya Sebagian dari kamu Lost contact Sebagian disini Lost contact Putus kabar Ya Tidak bertemu Sehingga Bingung Ini dia dimana Apakah dia Melupakan saya Wow banyak hal yang Ditanyakan disini Ya membuat hati Disini Terlihat seperti Bercabang Bingung Tidak tahu Tentang Apa ya Kalau Crossroad ini Tentang Menentukan pilihan Tentang Finalnya apa disini Kok hilang Kok putus Mungkin ada gambaran Seperti itu ya Sepertinya ada Lost contact Kabar Ada juga yang disini Yang biasanya bertemu Tiba-tiba mulai Menjarak Atau menghilang Itu masalahnya Sepertinya Oke Itu energinya ya Namun disini Energi yang katanya Salah dan masalah Akhirnya membuat Kamu tumbuh Dewasa disini Ada pertumbuhan Pertumbuhan yang terjadi Disini Terutama dalam batin Dan jiwa kamu Oke Sagittarius mengerti ya Apapun Masalah yang kamu Lewati nanti Di Juni Minggu kedua Bijaksanalah Menghadapinya Bersabarlah Menghadapinya Oke Saya bukan Bukan berarti Saya mendukung Tentang cinta Segitiga No Saya hanya Mengatakan disini Tidak ada cinta Yang salah Yang membuat Salah adalah Kamu yang Melanggar aturan Dan kamu yang Melanggar aturan Harus berani Menerima Konsekuensi Konsekuensi Yang sudah Ditetapkan Oke Semuanya kembali Kepada kamu Kamu yang menjalani Hidup ini Ayo Menjadi Cerdas Dan bijak Ya Teman-temanku Mungkin ini saja Informasi dari Kartu-kartu ini Semoga ini Jadi bacaan Yang bermanfaat Memotivasi Dan Menginspirasi Teman-temanku Sagittarius Yang merasa Tidak cocok Petiklah Hal yang bermanfaat Dari sini Atau Kamu harus Melakukan Personal Reading Saya Nuzir Yang baru mampir Jangan lupa Like dan Subscribe Salam Dariku Sekian Dan terima kasih Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.